Hai Selamat datang kembali di channel saya Kali ini aku ingin bikin video fashion, makeup, and beauty haul Sekarang kita masuk ke makeup Hi guys Sekarang lanjut lagi ke makeup haulnya Sekarang Aku mulai dari brush dulu kali ya Aku itu bukan tipe orang yang sering pake brush Jadi aku Ini Ini cuman brushnya cuman kecil Sebelumnya aku punya brush dan ini jarang banget aku pake Karena pertama aku itu belinya ngasel banget dan itu ga lembut Jadi aku kayak tiap pake brush itu jadi kayak celakbatan gitu Dan aku paling males banget Namanya bersihin brush So Jangan ditiru Dan sekarang aku beli brush yang lembut Dan ini yang travel kit kayaknya Ini dari basic Ya ini harus dibuntung gitu Jadi pokoknya Terus aku beli brush juga Dan ini brushnya yang besar Dan berhubung brush yang dulu aku beli itu ga pernah kepake Ini sering masih kepake Cuman ke akhir-akhir ini tuh jarang kepake Karena brushnya aku kurang lembut Dan rontok Jadinya udah pada hilang-hilangan Jadi aku beli lagi Jadi aku mulai lagi Beli brush Dan ngumpulin brush yang besar Ini Aku beli brush Kisle Aku sejujur kurang suka sama brush yang Pake tas kayak gini Karena aku tuh orangnya Suka yang gerges gitu Maksudnya ga suka yang Step by step Pelan-pelan gitu Jadi kalo udah lagi buru-buru Ini tuh pas bakal berantakan Abis Jadi Jadi aku Pake ini Tadinya ini juga pake yang Tas-tas gitu Cuman Tas saya udah hancur sendiri Karena Kerajinan tangan aku sendiri Jadi Aku harap Jadi aku harap yang kali ini Ga hancur Gak hancur juga Nah ini Kalo gak hancur juga Aku males lagi belinya Sesini ada Sesini ada Jadi Sedang Ini itu Lembut Brush itu lembut Jadi jauh lebih lembut dari brush aku masih belum, selama masih bisa ada yang murah dan bagus, aku lebih milih yang murah dan bagus dulu so ya, brush selesai selanjutnya slime brush aku ada ini beauty blender aku gak ngerti kenapa orang suka banget pake ini, karena aku belum pernah pake ini sebelumnya ini mahal untuk ukuran sponge dan aku tipe orang yang kalau pake sponge itu pake buang beauty blender dari Masa Mishuku ini drugstore, kok ini harganya aku lupa harganya tapi affordable kok, maksudnya gak yang tinggi banget dan aku sih biasanya pakenya ini cuma 10 ribu dan ini tuh bisa kaya ini nih bisa kaya Marshmallow gitu loh jadi tuh, jadi sekali pake sekali dua kali pake tuh buang dan ini lebih enak dan lebih bersih kalau rasa aku sih untuk orang yang males banget bersihin makeup kaya aku dan tadaaa i don't know what it is but aku mulai ini langsung pengen beli dari basic care sama kaya yang brush tadi complexion cleansing pad gak tau buat bedak gak tau bersihin kayaknya buat bersihin muka deh kalau habis makeup cucu mukanya pake sabun terus bersihnya pake ini karena ini katanya exfoliate gitu jadi i don't know tapi ini bakal aku coba kalau kalian mau tau reviewnya gimana komentar aja di bawah ntar aku bikin kalau kalian gak komentar gak bakal aku bikin soalnya aku bingung masa aku harus bikin semuanya gitu oke kita move ke aku suka banget stock bulu mata jadi kemarin aku beli sekitar banyak sih ini 5 bulu mata aku beli kemarin sekitar 10 bulu mata dan 5 nya lagi udah aku pake murah banget karena cuma 4 ribu dan ini foldable banget dan karena aku sayang banget kalau misalkan sekali makeup di muka aku tuh harganya mahal banget tapi hasilnya sama aja aku lebih pilih yang affordable tapi hasilnya wow dan ini harganya cuma 4 ribu temen-temen 4 ribu apa 4 setengah gitu murah banget jadi sekali pake langsung buang itu gak terlalu nya sekal misalkan yang mahal-mahal itu aku kalau habis pake itu kadang aku suka taro lagi di tempat soft lens dan i don't know aku yakin banget banyak bakteri yang camping disitu so aku pilih yang murah supaya habis pake langsung buang yang aku pernah beli eyelashes yang harganya 65 ribuan dan itu emang bagus sih bagus banget tapi habis pake aku langsung simpen lagi dan buat besoknya lagi 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 oke disini aku aku selumur-umur selama aku makeup aku gak pernah pake yang namanya primer karena selama ini aku makeup tuh aku gak pernah pake primer-primer kayak gini alhamdulillah si awet jadi gak tau deh ntar kalo kalian pengen tau reviewnya gimana ntar aku kasih tinggal pake ntar lagi di bawah mau kalian mau review yang mana produk yang mana ntar aku kasih dan yang ini tuh aku gak tau perbedaan pake primer apa enggak karena aku basically bukan orang yang addict sama makeup atau yang ngerti banget soal makeup gak gak ada ini ini udah aku buka karena gak sabar ini tuh Wardah Everyday Luminous Face Powder aku gak tau kenapa suka produk bedak bedaknya Wardah pertama dia tuh ringan punya yang ininya tue cake-nya ini favorit aku terus dan ke bagian mat bagian mata aku beli saraaa banyak mascara ini mascara-mascara favorit aku banget 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 kecuali yang ini yang ini itu Wardah ini aku baru beli aku pilih nyoba aja bagus apa enggaknya so let's retry kalo kalian pengen tau reviewnya lagi-lagi komentar aja di bawah ntar aku buat ini reviewnya aku gak tau kayaknya kalo benuk mascara kayaknya Maybelline aja cukup gak tau sih kalo buat makeup yang udah pro atau youtuber-youtuber beauty beauty vlogger yang udah pro tapi aku lebih seneng Maybelline dan Maybelline yang aku seneng ini ada Hypochor mascara volume express sama falsis tutupnya beda aku beli di tempat yang berbeda masih masak beda tutupnya masih ada yang KW gak tau lah pokoknya yang betul sih harganya sama dua-duanya ini aku beli kalo mascara mebrin tuh harganya sekitar 70an 60 range-nya 60 sampai 90an gitu kan gak murah-murah banget tapi kenapa tutupnya beda dan yang mascara yang keberapa ini terakhir itu Sari Ayu ini ini mascara campur eyeliner ini jadi mascara and eyeliner stain gitu ini belum dibuka ini aku suka banget aku punya dan udah agis gak agis sih masih ada harusnya masih ada dikit tapi gak tau aku lupa naronya dimana jadi aku suka banget ini ini aduh it's amazing banget kalo kalian pengen tau review-nya gimana kalian comment down below aja ya aku suka banget eyeliner-nya mascaranya aku suka banget 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 ini mengalahkan pasnya cinta aku ke Maybelline dan ya mbak ketinggalan ini CC cream aku aku belum unpack ini aku beli di Thailand dari jaman jaman dari jaman penjajian Belanda ini aku belum unpack so ya aku unpack sekarang di video haul kali ini ini aku beli di Thailand harganya itu 790 baht disini 390 baht kalian kaliin aja berapa ini CC cream ini waktu aku beli itu karena promonya lagi bagus banget ini kenapa yang ini belum aku unpack karena aku beli dua eh beli tiga apa beli dua ya lupa aku yang satu udah aku unpack dan ini belum abis kalo yang kulitnya kering ini bagus banget bagus banget 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 kalo kalian pengen review-nya kalian tinggal comment down below aja dan kita lanjut ke lipstick ayo tebak tebak kita lanjut ke lipstick oke kita ketepat ke tebakan lipstick ini lagi high banget ini lipstick matte ya ini lipstick matte dan ini local break ya pokoknya gitu loh nih yay bye kebar basari dan aku cuman ambil satu yang sisanya muswa ini lipsticknya aku kira bentuk lipsticknya tuh gede jadi dia agak kayak gini pake kayak sarang lembah gitu mungkin biar gak kalo dibanting banting gitu biar gak ini kali ya pecah atau rusak ini lucu banget ya tapi gak tau sih ya kalo untuk ini lipstik gimana tapi kalo buat aku ini kecil banget dan ini sama sama kayak wardah yang long lasting lipstick yang aku punya itu kayak gitu dan cepet banget berudul cepet banget berudul dan hancurnya soalnya kesel banget soalnya dia kecil dan aku kalo pake lipstick sukanya yang langsung dan aku tuh lebih seneng pake lipstick yang segede gini dari wardah nih cuman kalo yang ini kan gak long lasting kalo yang ini tuh long lasting tapi kalo menurut aku sini gak begitu long lasting ya aku lebih seneng pake lipstick yang kayak gini lebih kayak gitu yang ini aku geretan makin jadi patah-patah gitu dan anjra beran tapi aku suka banget ini warnanya dan in fact ini lebih long lasting daripada yang ini so buat kalian pengen aku review purgasari aku ntar bakal ada banyak warna ntar bakal dateng di bulan januari banyak warnanya yang mau aku bikin reviewnya komen dan lebih lawan bikin review sekaligus makeup tutorialnya juga gak apa-apa ini suara aku hilang dan lipstick selanjutnya itu ada ini revlon matte balm dibuka bukain aku sebelumnya gak tau lipstick revlon itu kayak gimana sampai akhirnya sepupu aku mbak lala itu pake yang ini warna oranya dan itu bagus banget tapi aku belum sempet balik jadi ya terus waktu itu temen aku sarah ngasih aku revlon juga tapi gak yang matte dia ngasih aku yang color brush dia ngasih aku yang color brush yang glossy gitu dan ini aku suka banget walaupun gak dipake untuk seluruh bibir tapi ini aku biasanya pake untuk gradation gitu lucu banget kan lucu banget lucu banget jadi pas kemarin kemarin aku lagi belanja-belanja makeup gitu aku ketemu booth revlon dan aku langsung nyari dan aku gak milih warna oranya kayak sepupu aku tapi aku pilih warna dua 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 lima tapi ini kayak warna warnanya tuh kayak pink gelap gitu gak keliatan sih soalnya aku udah pake lipstick jadi buat kalian yang mau aku review ini juga gak apa-apa sebentar aja di bawah atau aku bikinin video tutorial material makeupnya juga gak apa-apa komentar aja di bawah oke selanjutnya ada wih ada banyak banget ini lokal brand juga kalau gak salah ya biasanya itu produk Indonesia I saw in love with this with this color dan aku pilih banyak warna karena aku rencana mau di video review-nya sekaligus swatch-nya kalau kalian bilang aku bakal bikin review komen down below aku bakal review kalau yang ini adalah warna favorit aku kalau kalian pengen tau ini warna apa aja dan ini warna apa aja kalian komentar aja di bawah nanti aku bakal bikin video review dan swatch-nya and the last one is jadah ya makeover ini camouflage cream face concealer ini gak tau aku lagi aku lagi ngeliat-ngeliat aku lagi rajin-rajan ngeliat-ngeliat youtube dan aku apa ya cancel-nya kayak menaruh perhatian besar asik jadi aku menaruh perhatian besar banget sama si concealer yang kayak gini penasalan kayak gimana discount everywhere karena aku belinya pas banget year-end sale aku udah aku dapet semua barang-barang ini ada beberapa yang dapet year-end sale discount dan pas kalian bingung kan concealer ini kenapa warna-warni so kalau kalian ini aku bikin reviewnya aku sih pingin walaupun kalian gak pingin putih berwarna putih lebih gelap hijau ungu dan orangnya di video ada terang padahal aslinya enggak gelap dan aku gak sabar buat review ini tapi kalau kalian ingin aku review sekaligus dekat tutorialnya juga silahkan komentar di bawah supaya gak ada yang komentar aku gak tau yang bagus mereka apa tapi aku selagi mincer banget concealer yang warna-warni kayak gini ketimbang concealer yang yang cuma satu warna gitu doang tapi rata-rata concealernya itu yang kayak lipstick sebelumnya pake concealer yang ines karena ini coverage banget dan kemarin aku juga cari-cari concealer karena itu dapetnya yang stick yang pen yang pen ada brush gitu lucu deh terus ada juga yang kayak cuman cream gitu jadi harus pake harus pake brush lagi dan kali ini aku dapetnya kayak gini aku seneng banget ini lagi pengen aku pengen banget lebih tepatnya sih gak sabar mau pake ya kalo nge-review ya kalo kalian pengen aku nge-review kalian komentar aja di bawah tapi kalo enggak yaudah berarti aku gak usah nge-review dan ini aku pake aja dan ya ini yang terakhir so berikut adalah hal-hal yang aku beli di akhir bulan disember kalo kalian pengen tau bareng-barengnya apa aja dan yang selama video tadi aku sebutin itu bareng-barengnya apa aja kalo kurang jelas dan kurang kedengeran aku bakal taruh di description box atau lebih lengkapnya lagi di blog aku dan linknya bakal aku taruh di description box so make sure guys you check it up what's game ya buat kalian yang pengen aku review apa ini itu pengen aku ngapain apa ini itu kalian komentar aja di bawah lagi ya dan don't forget to subscribe like komentar dari kalian itu berarti banget buat bikin buat aku bagus untuk bikin video-video lagi yang lainnya so kalo kalian pengen aku terus bikin video kalian harus rajin like dan rajin komen dan rajin nge-share video ini ke temen-temen kalian atau ke social media kalian supaya aku bisa terus bikin video bikin video yang baru terus 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 thank you for watching hope you guys like it so see you on my next video bye 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 bye